Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Baban Computer Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan reparasi Laptop Toshiba L510 Satelit L510 Kerusakannya keyboardnya Bunyi ya Suara beep Coba kita nyalakan ya Oke kita nyalakan laptopnya Jadi setelah dinyalakan dia akan bunyi beep Nah itu bunyi beepnya seperti ini ya Jadi ada yang nekan tapi yang nekannya itu huruf Y Setelah kita lihat-lihat Huruf Y nya nekan terus Dan setelah kita Kasih pembatas Tetap aja huruf Y nya Tidak bisa berfungsi Kadang jalan sendiri Kadang sama sekali tidak berfungsi Jadi Pada Kali ini Saya akan Langsung menggantinya saja Mengganti keyboardnya Karena Nah dikhawatirkan Kalau di service Jadi tidak akan tahan lama Soalnya banyak sekali huruf yang bergantian Konslet ya Jadi nyambung sendiri Nekan sendiri Huruf-hurufnya Dari awal itu Yang banyak itu Y Huruf Y Tapi begitu kita jalankan Jadi huruf Y Tidak bisa menekan Tidak bisa muncul keluar gambar Tetapi Kadang bunyi Kadang menekan sendiri Kadang tidak muncul Nah itu mengganggu sekali Ketika kita Seperti ini Saya tekan Huruf T Keluarnya Shutdown Oke Hit Hit Y nya Sama sekali tidak berfungsi ya Tapi kadang-kadang Menekan sendiri Oke bagaimana Cara mengganti Keyboard Toshiba ini Kita simak videonya Secara seksan Satp Satp Set 협 Goil masih pratas Satp Oke kita akan membuka keyboardnya caranya kita buka dulu pengunci ini ya dari atas Oke kita tarik ke atas secara hati-hati saya klaimnya sih seperti ini jadi klaimnya jangan sampai patah ya nanti biar bisa kita pasang kembali ke disini ada baut tiga baut keyboard nih ada dua ya kanan satu kiri satu kita buka bautnya dulu oke keyboardnya seperti ini saya akan menggantinya dengan persamaan tapi dia glossy ini dok kita punya yang glossy ya sini ya kemudian ininya seperti ini tapi kita tes look oke kita presisikan selanjutnya tekan kancingnya ke arah depan jadi biar mengunci ya oke selanjutnya kita tes nyalakan laptop oke kita nyalakan laptopnya tidak ada bunyi bit dan Windows nya langsung masuk ke starting Windows ya tidak dulu ke pilihan Windows 7 kalau ada pilihan berarti ada keyboard yang mekan terima kasih selamat menikmati oke lanjut kita tes panggil notep ya oke bagus ya selanjutnya kita pasangkan selamat menikmati selamat menikmati sudah pasang perempi selamat menikmati 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 selamat menikmati